Venita bertumbuh di keluarga yang belum mengenal Tuhan. Memang, dulu ibunya adalah orang percaya. Namun, semenjak menikah dengan ayah Venita, ia tidak pernah menunjukkannya, apalagi kepada anak-anaknya. Hingga suatu ketika, ibunya mulai rajin pergi ke gereja lagi. Karena penasaran, Venita memberanikan diri untuk meminta izin ikut bersama ibunya ke gereja. Venita sendiri yang mau ikut, bilang, Ma, Venita boleh enggak ke gereja? Akhirnya, saya setuju. Karena saya pikir, dia ikut dulu, baru saya tanya suami. Suami setuju. Saya bilang puji Tuhan, saya bilang kamu ikut. Venita akhirnya datang ke Sekolah Minggu GPI Impeh Komuniti. Di situ, Venita belajar firman Tuhan melalui seperbu. Saat melihat itu seperbuk tentang Musa, baru saya tahu kalau Tuhan itu kuasanya sangat besar, karena bisa membelah laut. Dan juga Tuhan bisa juga menolong orang yang kesusahan. Di akhir kelas, guru sekolah Minggunya mengajarkan bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk dosa-dosa mereka. Di situ, Venita memutuskan untuk berdoa. Tuhan Yesus, sucikanlah hati saya supaya bisa taat kepada orang tua, selalu menolong orang tua, dan juga mendoakan papa mama. Setelah pengalaman itu, Venita mulai memperlihatkan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Untuk cara berdoa dulunya yang dia tidak tahu berdoa, sekarang dia bisa berdoa, itu sudah luar biasa untuk saya sendiri melihatnya. Kadang dia tanya saya sendiri, Mama malam sudah berdoa belum. Malah dia yang ingatkan saya. Sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya kira Tuhan Yesus itu tidak menyelamatkan orang. Pas setelah mengenal Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus suka menyelamatkan orang. Terima kasih, Superbook. Terima kasih, Superbook.